Gunung Tampomas berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang memiliki ketinggian 1.684 mdpl. Gunung ini lebih tepatnya berada di 4 kecamatan, yang ini kecamatan Buadua, Cibelum, Sinangkerta, dan kecamatan Conggeang. Gunung ini masih begitu asri, dikarenakan ketinggiannya masih di bawah 2.000 mdpl. Akan tetapi, bukan berarti gunung ini tidak indah di puncaknya. Kalian akan melihat keindahan kota Sumedang dan sekitarnya. Tak hanya itu, Gunung Tampomas juga memiliki kisah mistis dan mitos yang sangat kuat, dan ini sangat menarik untuk kita bahas. Awal mula nama Tampomas Semula, Gunung Tampomas bernama Gunung Gede, dan sebelumnya bernama Gunung Gulis. Namun, orang Indramayu yang mengkeramatkan gunung tersebut menyebutnya dengan Gunung Tampomas. Tampomas berasal dari kata Tampomas, yang berarti yang menerima emas, berupa senjata pusaka yang terbuat dari logam emas, yang disebut dengan pendok emas yang disimpan di puncak gunung dengan cara supranatural. Agar gunung itu tidak meletus, maka alhasil conggeyang sebagai buangan gas dan air panas dari dalam perut gunung tersebut. Menurut sejarah, Gunung Tampomas ini dulunya sering meletus, dan berakibatkan masyarakat sekitar gunung menerita. Legenda Gunung Tampomas Legenda Gunung Tampomas, kisah yang telah diwariskan secara turun-menurun, menuturkan, gunung tersebut ratusan tahun dipandang sebagai tempat kekuatan gaib. Orang pertama yang menginjakan kaki di gunung tersebut adalah Prabu Sokawayana, putra, Prabu Guru Haji Aji Putih, yang kedua atau adik kandung Prabu Taji Malela. Beliau mengadakan perjalanan keliling daratan tinggi tersebut atas perintah ayahnya, agar memperluas wilayah pemukiman di sekitar kaki gunung tersebut. Kemudian menirikan Medan Kahiyangan yang artinya Tempat Ngahiyang atau Tilem. Dalam pengembangannya, Tempat tersebut disucikan menjadi tempat keramat yang memiliki kekuatan gaib bagi seseorang yang menyempurnakan ilmu di situ akan mampu ngahiyang atau hilang tanpa bekas. Memasuki abad ke-18, gunung tersebut akan meletus, bahkan, penduduk di sekitarnya diguncang gempa. Pangeran Sumedang datang ke gunung tersebut untuk melakukan deteksi kebatinan dengan menancapkan keris pusaka kujang emas di tengah-tengah puncaknya. Kemudian, setelah itu, dari perut gunung mengeluarkan api panas. Sejak itu pula, gunung tersebut dikenal dengan gunung tampomas. Mitos dan misteri gunung tampomas memiliki kekuatan mistis yang kuat sejak dahulu. Gunung tampomas dipercaya memiliki kekuatan mistis yang kuat. Bahkan, orang yang menjadikannya sebagai tempat bertapa atau ngilmu, termasuk Prabu Siliwangi. Selain itu, gunung tampomas pun memiliki sejumlah situs yang syarat akan sejarah berkuasanya kerajaan pajajaran di Tatar Sunda. Siklus-siklus itu diantaranya adalah tapak kaki Prabu Siliwangi. Seorang yang menduduki kursi kepemimpinan di kerajaan pajajaran. Makam Keramat, Rangga Hadi dan istrinya yang diyakini masih bagian dari keluarga Prabu Siliwangi dan Batu Kasur. Yang kabarnya merupakan tempat tidur Prabu Siliwangi ketika berada di kawasan gunung tampomas. Sasakala gunung tampomas diceritakan. Gunung gede yang ada di Semedang mengeluarkan suara yang menyeramkan. Suaranya bergemuruh dari puncak keluar asap bercampur debu yang menyala-nyala dan seperti gunung ini akan meletus. Rakyat Sumedang ketika itu sangat-sangat kaget dan ketakutan melihat berpikir bagaimana jadinya gunung gede itu benar-benar meletus. Dan itulah rangkuman dari True Stories Channel. Tentang sejarah gunung tampomas yang melegenda. Jika ada kesalahan, penyebutan, tempat, dan waktu mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.